Ini adalah video terakhir jalan-jalan kami ke Jogja dan saat ini kami berada di Studio Gamplong Studio Alam yang terletak di Desa Gamplong Kejamatan Mayudan, Kebupatan Sleman ini Awalnya adalah tempat pengambilan gambar film Sultan Agung, Tahta, Perjuangan, Cinta, dan Bumi Manusia Karya Hanu Bramantio Kami menuju lokasi ini sekaligus juga menuju ke arah Gamplong Progo karena akan pulang melalui Bandara Jogja International Airport dari Studio Gamplong ini selanjutnya menuju ke pantai Belagah yang dekat sekali dengan airport Tempat-tempat di dalam sini menggambarkan situasi seperti suasana tempo dulu Jadi kalau ada film-film yang bertemakan masa lalu zaman kolonial dan sejenisnya maka tempat ini adalah tempat yang cocok untuk syuting film Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pantai Gelagah ya inilah pantai gelagah yang berada di kejamatan Temon, Pulang Progo kira-kira 10 km dari kota watas atau kurang lebih 2 km dari Jalan Raya, Jogja, Jakarta Waktu yang paling baik ke tempat ini adalah pada sore hari karena kalau beruntung kita bisa melihat sunset di pupuk sebarat pantai di kawasan pantai gelagah ini juga sering dipakai untuk event motocross festival layang-layang dan pesta kembang api pada saat tahun baru pantai gelagah ini menjadi muara sungai serang yang sekaligus pintu masuk ke pelabuhan ikan Tanjung Adi Karta sisi barat sungai serang menjadi camping ground dan termaga wisata pantai gelagah ini pantai gelagah ini kadang disebut juga pantai gelagah indah sangat dekat dengan airport pada saat kita ke tempat pemecah ombak ini seringkali kita melihat pesawat-pesawat take-off dari Bandara Jogja International Airport Terima kasih telah menonton! 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 Sejak sudah menjelang waktunya bagi kami untuk menuju ke hotel kami menginap di Grand The Palm dan logasi hotel ini dekat dengan airport dan juga ada shuttle pengantaran gratis ke airport waktunya pulang dan kami sudah berada di terminal keberangkatan terminal domestik Bandara Jogja International Airport Bandara yang secara operasional beroperasi penuh pada 29 Maret 2020 dan memiliki lahan seluas 600 hektare Bandara JIA ini dibangun dengan biaya kurang lebih 12 triliun nantinya bandara ini juga bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti Airbus A380 tercatat ada 43 seniman yang terlibat dalam mengisi interior bandara ini dan ini adalah karya patung bedaya Kinjangwesi sedangkan patung Hamemayu Hayuningrat saya sudah perlihatkan sekilas pada saat kedatangan di bandara ini di bawah kita bisa melihat Pantai Gelagah dengan dua pemecah ombak yang menjorok ke laut seperti yang kita perlihatkan di video sebelumnya inilah tampilan tampaknya dari udara Nah kami sudah siap mendarat di Denpasar dengan demikian berakhirlah semua video-video kami yang bisa kami sharingkan untuk perjalanan jalan-jalan di Jogja kali ini sampai bertemu di video perjalanan berikutnya terima kasih sudah menonton sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa